Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu kejutan yang luar biasa Berita yang pastinya menggemparkan seluruh parti perikatan nasional Dikabarkan, dilaporkan Ini kali ketiga dipanggil polis Ketua Pemuda Perikatan Nasional beri keterangan pada pagi tadi Kali ketiga dipanggil polis dalam tempoh sebulan ini Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Ahmad Fadli Saari mengesahkan Dia sekali lagi dipanggil memberi keterangan jam 11 pagi tadi Ahli Parlimen Pasir Emas itu Perlu memberi keterangan di Balai Polis Dangwangi, Kuala Lumpur Berhubung Himpunan Selamatkan Malaysia pada 19 September lalu Saudara-saudara sekalian, ramai penganalisis politik menulis bahawa Mereka kata, himpunan yang dianjurkan oleh Perikatan Nasional itu Ialah himpunan yang paling gagal sekali pernah berlaku di Malaysia Kerana ianya tidak berapa mendapat sambutan daripada mana-mana pihak Sehinggakan kelihatan ianya tidak teratur Himpunan itu seperti data ratus lain itu Kekurangan, idea baru dalam perhimpunan itu juga membuat impak yang besar Mereka tidak mempunyai perjuangan atau pergerakan yang lebih jelas Kata penganalisis politik seperti Sabudin Ada juga yang mengatakan bahawa mereka hanya berkumpul-kumpul begitu Tanpa ada apa-apa yang boleh dibanggakan Salah satu yang hanya mereka mampu ialah mengucap informati Informati, itu sajalah yang mereka ulang-ulang Tapi dari segi keberjayaan, keberkesanan, himpunan tersebut Kata Sabudin, bulu Roma Anwar Ibrahim pun tidak tertanggal Hanya kerana perbuatan tersebut Memandangkan jika dibandingkan dengan himpunan yang dianjurkan oleh Pakatan Harapan Satu ketika dulu, ianya jauh berbeza seperti langit dengan bumi Ahli Parlimen Pasir Mas itu perlu memberi keterangan di Balai Polis Dangwangi, Kuala Lumpur Berhubung Himpunan Selamatkan Malaysia pada 16 September lalu Ini kali ketiga diminta memberikan keterangan kepada pihak polis dalam masa sebulan ini Kata beliau Alhamdulillah pihak polis sangat profesional dalam menjalankan tugas Namun kerana ada laporan, siasatan perlu dibuat katanya menerusi hantaran Facebook miliknya Dia yang juga ketahuan Bapak berkata Pihaknya akan sentiasa memberi kerjasama untuk membantu siasatan Fadli malah sempat menyindir apabila menggalakkan kerajaan perpaduan Memberi tekanan sebelum menjadi pembangkang Kita bagi kerjasama dan pihak sana Teruskanlah buat laporan dan tekanan Maka tahu tiba-tiba jadi pembangkang semula Tidak ada peluang pula nak bagi tekanan katanya lagi Minggu lalu Bukit Aman mengenal pasti 28 individu untuk dirakam keterangan bagi membantu siasatan Berhubung himpunan itu mengikut Akta Perhimpunan Awam 2012 Kota Polis Kuala Lumpur Datuk Aleuddin Abdul Majid pada 20 September lalu berkata Daripada jumlah itu pihaknya sudah merakam percakapan seramai 16 individu dan berharap dapat menyelesaikan kesiasatan berkaitan Himpunan itu dalam masa seminggu Kertas siasatan akan diserahkan kepada Timbalan Pendakwaraya untuk tindakan lanjut Antara yang dipanggil sebelum ini ialah Ahli Dewan Tertinggi Mufakat Nasional MN Datuk Tun Faisal Ismail Aziz Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Taman Medan Dr. Afif Baharidin Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi bye bye Selamat datang salam cerita terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel PRK Pelanggai Belum keputusan keluar dan diketahui Bibit-bibit kemenangan akan dapat dirasai oleh calon barisan nasional Ini adalah pendedahan yang mungkin akan menyebabkan Kejutan besar kepada Perikatan Nasional Apabila Tuan Ibrahim Tuan Man iaitu Naib Presiden PAS sendiri hadir Di dalam satu cerama Perikatan Nasional di Bentong Namun tidak mendapat sambutan yang menggalakkan Perikatan Nasional PN dilihat masih belum dapat menembusi Felda Cimomoi Di Bentong apabila cerama kempen mereka Kurang mendapat sambutan warga peneroka Maupun pengundi di kawasan tersebut Felda Cimomoi Boleh dikatakan kubu kuat barisan nasional BN Dilaporkan Kempen Perikatan Nasional yang diadakan berhadapan Dengan tapak pasar malam Felda Cimomoi itu Tidak menarik minat penduduk Apabila banyak kerusi yang disediakan penganjur untuk cerama itu Kosong Memetik Malaysia kini cerama yang turut dihadiri timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man selaku pimpinan utama Perikatan Nasional itu Berakhir kira-kira jam 11.30 malam Selain Tuan Ibrahim Adun Besaroh Dan Surah Rabu Adun Pancing Muhammad Termizi Yahya Dan Ahli Parlimen Temerlo Salamiya Muhammad Nur Antara panel pada cerama itu Seperti biasa pemimpin PAS menggunakan isu kerjasama UMNO Dengan Pakatan Harapan PH yang turut ditunjangi DAP Sebagai isu untuk menyerang barisan nasional Felda Cimomoi merupakan kawasan kelahiran calon barisan nasional BN Amizar Abu Adam Saudara-saudara sekalian Apa yang akan menggemparkan kita ialah Sejauh mana Kemenangan dapat dipor oleh oleh Perikatan Nasional Kerana sekarang Menurut analisis para penganalisis politik Mereka kata golombang Perikatan Nasional Sudah mula surut Terutamanya apabila Puan Zerkasi juga mengatakan Dia sudah mati Golombangnya di mana-mana Dan ini hanya boleh dimenangi Kata Puan Zerkasi Disangkakan golombang itu berterusan rupa-rupanya Ia hanya adalah satu kucakan kecil Yang kini sudah tidak boleh dilihat apa-apa lagi Tidak kesannya kata Puan Zerkasi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat petang Salam Zertar Terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel Sekali lagi Sanusi disekolahkan oleh Ulama yang mana bekas daripada PAS Parti PAS Ini apabila beliau dikatakan sebagai mencarut Bekas ulama PAS bersedih Kerana Menteri Besar Kedah mencarut Siapa yang tak kenal dengan Sanusi Mat Nur Pasti hampir seluruh rakyat di Malaysia Mengenali siapa Sanusi Mat Nur Yang merupakan ketua menteri Bagi, eh, ketua menteri pula Menteri Besar bagi negeri Kedah Saudara-saudara sekalian Ada orang daripada parti atau gabungan perikatan nasional Menggelar Sanusi sebagai panglima perang Ada juga yang menggelar Sanusi sebagai panglima perang yang paling gagah berani Berani lawan orang siapapun Tetapi yang mengejutkan kita ialah apabila bekas ulama PAS ini bersedih Kerana Menteri Besar Kedah mencarut Persoalannya sekarang ini ialah Adakah mereka tak sedar bahawa mereka akan menjadi teladan kepada ramai orang Kalau mencarut sesuka hati Pastilah orang-orang bawahan di luar sana Terutama penduduknya juga Mungkin akan terpengaruh dengan perbuatan itu Maukah kita anak-anak muda terikut-ikut dengan perbuatan yang tak bermoral seperti itu Perjuangan Islam PAS sudah jauh tersasar Apabila pemimpin yang bercakap kasar menjadi sanjungan parti itu Kata bekas setiausaha Dewan Ulama PAS Khairuddin Aman Razali Menurutnya, perkara tersebut dapat dilihat Dalam kempen parti berkenan di Dewan Undangan Negeri Pelanggai Yang mana Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur Mengeluarkan kenyataan yang tidak selayaknya diucapkan Saya sangat sedih bila melihat pemimpin utama parti Yang boleh saja mencarut Bercakap lucah di pentas politik Kemudian ditepuk dan disorak ahli-ahli Tersibar dalam internet Ucapan Menteri Besar Kedah yang menyebut Kalima Ucapan yang tidak sesuai Memalukan untuk kita sebut Itu oleh Menteri Besar Daripada Islam pula Kata beliau Kita perlu politik damai Tidak perlu politik luca Perpecahan dan barisan nasional Perpecahan dan barisan nasional Kekal dengan prinsip sebegini Katanya Kata Khairuddin yang kini Setiausaha eksekutif Eksekutif majlis ulama UMNO Kepada Malaysia kini Ketika ditemui berkempen di Felda Cimomoy Dekat Bentong Sanusi yang juga pengarah pilihan raya Perikatan nasional Menggesa pengundi di pelanggai Untuk menolak barisan nasional dan PH Bagi menyuarakan penentangan terhadap Apa yang didakwanya sebagai Liberalisme oleh kerajaan persekutuan Ketika berjerama pada malam Penamaan calon di Felda ke Masul Sanusi membangkitkan langkah Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee Yang memetik terjemahan Sepotong ayat Al-Quran baru-baru ini Dia berkata perkara itu Hanya boleh berlaku Kerana Presiden UMNO Ahmad Zaid Amidi Memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim Untuk menjadi Perdana Menteri Yang liberal ini Dia kata sekurang-kurangnya Howard mengaji Kepala Bapak Hang Hang bodoh Quran ni Tuhan turunkan penuh kesucian Kemuliaan dia Ada disiplin untuk menghurai Untuk menerjemah Ni Hangpa Alif Bata pun tak tahu Kote Anu pun tak kerat Katanya kepada Majlis Cerama Perikatan nasional itu Mengulas lanjut Kairuddin berkata Pas kini sudah tidak menggambarkan Akhlak Islam Apabila membenarkan Pemimpin mereka Melontarkan Kata-kata yang tidak sopan Bagi saya Pas telah jauh dari Lari dari prinsip Islam Islam ada akidah Syariat dan akhlak Akidah jauh tersasar Dengan isu-isu surga Neraka Menyemui pemikiran Yang bukan ahli sunnah Wal jamaah Mengkafirkan Yang berbeza Dengan mereka Dari sudut syariat Banyak yang dilanggar Katanya lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Terima kasih Kena bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Ini tentulah Satu kejutan paling besar Sekali yang dialami Oleh Muhyiddin Yassin Dan hadiawang selaku ketua Kepada gabungan Parti Perikatan Nasional Yang pembangkang Di Malaysia ini Hari ini Telah dilaporkan Di Malaysia kini Bahawa Satu lagi kerusi Milik Perikatan Nasional Kini Telah pun hilang Kenapa hilang? Bukan kerana Lompat parti Bukan kerana Pindah parti Bukan juga kerana Letak jawatan Tetapi Perikatan Nasional Hilang kerusi Kemaman Mahkamah membenarkan Petisyen Pilihan Raya Barisan Nasional Mahkamah Pilihan Raya Hari ini Membatalkan Kemenangan Calon PN C. Alias Hamid Di kerusi Parlimen Kemaman Ini susulan Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu Anslem Charles Fernandes Yang membenarkan Petisyen Pilihan Raya Oleh calon Barisan Nasional Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Peguam C. Alias Yus Farizal Yusuf Mengesahkan Kepada Malaysia Kini Bahawa Mahkamah Pilihan Raya Membenarkan Petisyen Wan Muhammad Hisham Sebelum ini Pada 13 Februari Lalu Mahkamah Pilihan Raya Menolak Petisyen itu Apabila Membenarkan Bantahan awal Oleh C. Alias Berhubung Petisyen Yang dikatakan Mengandungi fakta cacat Dan tidak sah Bagi menyokong Dakuan rasuah Semasa pilihan Raya umum Ke 15 PRU 15 Bagaimanapun Pada 2 Mei lalu Mahkamah Persekutuan Membenarkan Rayaan Wan Muhammad Wan Muhammad Hisham Untuk Mengembalikan Semula Petisyen Berkenan Menjalani Perbicaraan Penuh Saudara-saudara Sekalian Rupa-rupanya Kenapa Petisyen ini Telahpun Difailkan di mahkamah Kerana Ada dakuan Rasuah Berlaku Dalam pilihan Raya Pada waktu PRU 15 Itu Bentuk Rasuahnya pula Kita tak berapa Pasti bagaimana Tetapi Dengan ini Adakah benar Dalam Pilihan Raya tersebut Ada amalan Rasuah Dan Kita akan Lihat nanti Adakah Rasuah ini Akan tiba-tiba Dinormalisasikan Dengan Menyokong Terkata tersebut Bagaimanapun Kita ucapkan Tahniah Kepada PA Barisan Nasional Calon Barisan Nasional Iaitu Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Yang telah Memenangi Petisyen Pada hari ini Sehinggakan Mahkamah Membenarkan Petisyen Pilihan Raya Barisan Nasional Hingga Mahkamah Telah Membatalkan Mahkamah Pilihan Raya Hari ini Membatalkan Kemenangan Calon PN Cialia Samid Di Kerusi Parlimen Kemaman Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita punya Kita Jangan Sama-sama Cintai Malaysia Bye Selamat 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 Bermakna Satu Kerusi Parlimen Yang Mana Telah Dimenangi Oleh Perikatan Nasional Kini Hilang Begitu Saja Apa Ceritanya Dipetik Daripada Harapan Deli Pas Hilang Kerusi Kemaman Yang Dimenangi Calonnya C Alias Hamid Setelah Hakim Mahkamah Tinggi Anselim Charles Fernandez Membatalkan Kemenangan Alias Hakim Tersebut Membenarkan Pempetition Atau Petition Yang Difailkan Oleh Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Bagi Pihak Barisan Nasional Lapor Malaysia Kini Pada 13 Februari Mahkamah Pilihan Raya Menolak Petition Tersebut Apabila Ia Membenarkan Bantahan Awal C Alias Yang Mengutarakan Hujah Bahawa Petition Tersebut Tidak Lengkap Dan Mempunyai Fakta Salah Untuk Menyokong Dakuan Rasuah Ketiga PRU 2015 Walaubagaimanapun Mahkamah Persekutuan Pada 2 Mei Membenarkan Rayuan Yang Difailkan Petition Kes Tersebut Didengar Dalam Perbicaraan Penuh C Alias Telah Memenangi Kerusi Kemaman Dalam Pertandingan Empat Penjuru Dengan Majoriti 27,179 Undi Saudara-saudara Sekalian Ini Keputusan Yang Benar-benar Mengejutkan Kita Semua Apabila Kemenangan PAS Di Kemaman Dibatalkan Oleh Mahkamah Tinggi Hakim Mahkamah Tinggi Iaitu N. Selim Charles Fernandez Saudara-saudara Sekalian Dengan Ini Petition Yang Difailkan Oleh Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Bagi pihak BN Telah Dibenarkan Pada 13 Februari Yang lepas Mahkamah Pilihan Rayang Menolak Petition Tersebut Apabila Yang Membenarkan Bantahan Awal C Alias Yang Mengutarakan Huja Bahwa Petition Tersebut Tidak Lengkap Dan Mempunyai Salah Fakta Untuk Menyokong Dakuan Rasuah Ketika PRU 15 Walau Bagaimanapun Mahkamah Persekutuan Pada 2 Mei Membenarkan Rayuan Yang Difailkan Petition Case Tersebut Didengar Dan Dalam Perbicaraan Penuh C Alias Setelah Memenangi Kerusi Kemaman Dalam Pertandingan Empat Penjuru Dengan Majoriti 27,179 Undi Persoalan Besar Pada Petang Ini Ialah Adakah Pilihan Raya Akan Diadakan Lagi Untuk Parlimen Kemaman Dan Adakah Mampu Dimenangi Oleh Calon Yang Baru Atau Calon Lama Ini Kalau Tanpa Menggunakan Apa Apa Kaedah Yang Telah Seperti Difailkan Ini Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Comment Anda Silah Tinggalkan Comment Anda Tekan Butang Subscribe Terjumpa Lagi Bye Bye Sub indo by broth3rmax